Intro Bapak-Bapak, Ibu, Ibu, dan Teman yang kami hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada sore ini saya akan buat video dengan judul Silika unsur fungsional bukan unsur esensial Sebelum video kami mulai kami mohon baik kepada Bapak-Bapak dan Ibu, Ibu, dan Teman Untuk like, share, dan subscribe Dengan like, share, dan subscribe kami lebih giat lagi membuat video-video yang lebih kreatif Serta Bapak-Bapak, Ibu, dan Teman selalu mengikuti video kreatif kami selanjutnya Silika merupakan istilah lain untuk silikon dioksida atau SiO2 Perlu digarisbawahi bahwa silika bukan termasuk ke dalam unsur hara esensial Atau unsur hara yang perananya tidak dapat digantikan oleh unsur hara lain Melainkan silika masuk ke dalam unsur hara fungsional Artinya keberadaannya hanya dibutuhkan oleh jenis tanaman tertentu Unsur hara silika berguna meningkatkan kualitas hasil saja Dengan kata lain, panen bisa ditingkatkan di atas rata-rata Sehingga walaupun tanpa unsur silika Selama unsur isensial masih tercukupi Maka tanaman tetap saja bisa tumbuh hingga panen Silika atau SI sangat dibutuhkan tanaman padi untuk pertumbuhannya Padi membutuhkan SI atau silika hingga 2 kali lipat dari kebutuhan N atau nitrogid SI dapat berperan dalam menjaga tetap tegaknya batang tanaman padi Dan meningkatkan ketahanan terhadap serangan hama dan penyakit Termasuk penyakit blast Adapun sumber silika organik adalah sebagai berikut Satu, jerami mengandung silika atau SIO2 hingga 20% Dua, sekam padi mengandung SIO2 atau silika kurang lebih 20% dari beber sekam padi Atau sekam padi merupakan sumber silika yang lebih baik dibandingkan dengan sekam padi Tiga, kompos Kompos jerami merupakan sumber utama silika kurang lebih 20% Selain diaplikasikan pada tanaman padi atau tebu Silika dapat diaplikasikan pada tanaman penghasil buah Contoh, apel Dengan tujuan untuk meningkatkan daya simpan dan mencegah terjadinya pusu kulit buah Adapun manfaat silika bagi tanaman adalah sebagai berikut Satu, pelindung alami terhadap serangan organisme pengganggu tanaman Dua, meningkatkan fotosintesis Tiga, melindungi tanaman dari efek kekeringan Empat, melindungi tanaman dari efek salinitas dan alkalinitas Lima, melindungi tanaman dari cuaca ekstrim Enam, menghindarkan tanaman dari defisiensi silika Tujuh, melindungi tanaman dari keracunan musurara Adapun cara kerja silika adalah sebagai berikut Silika merupakan nutrisi silika terlarut dalam air Yang mudah diserap oleh tanaman Nutrisi silika tersebut akan dibawa oleh jaringan tanaman Ke lapisan sel terluar atau epidermis Untuk membentuk lapisan yang keras atau putih gula Bapak-bapak, ibu dan teman yang berhormati Saya akhira sekian dulu video suruh ini Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax